selamat datang kembali di channel Mr. Handy, pelopor channel youtube yang merangkum dan menulis sejarah bus lintas Sumatera. Dan inilah sejarah perusahaan otobus PT Sipiro Nauli Express yang berasal dari kota Sipiro, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, silahkan komen, bantu share, like, dan subscribe channel Mr. Handy ini guys. PT Sipiro Nauli Express adalah salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi angkutan bus umum yang melayani di trayek lintas Sumatera. PT Sipiro Nauli melayani di trayek Sipiro Padang Sedempuan Medan dengan bus medium cold diesel dan Sibolga Padang Sedempuan Pasir Pangarean Pekanbaru Jambi di Palembang dengan bus besar Mercedes-Benz. PT Sipiro Nauli dikenal dengan julukan si Panah Kuning guys. Bus PT Sipiro Nauli Express juga dikenal dengan nama singkat Sinex atau Sipiro Nauli saja. Livery bus Sipiro Nauli berwarna dasar merah yang dipadukan dengan warna kuning dan hijau. Sejarah perusahaan otobus ini mulai dituliskan sejak tahun 90-an. Ketika itu, sang pendiri telah bergabung dengan salah satu raksasa perusahaan otobus yang berasal dari kota Sipiro. Perusahaan itu bernama firma otodinas pengangkutan Sibual Buali yang telah berdiri sejak tahun 1928 dan secara resmi memiliki akte pendirian pada tahun 1937 yang didirikan oleh Sutan Pangurabaan Pane. ODP Sibual Buali merupakan salah satu busi yang tertua di Indonesia yang masih eksis hingga sekarang. Video mengenai sejarah bus Sibual Buali sudah tayang di channel Mr. Handy ini guys. Linknya tersedia di kolom deskripsi. Kembali ke topik sejarah bus Sipiro Nauli. Pada tahun 1990-an, Pak Haji Abdul Hasan Siahaan yang merupakan salah satu tokoh masyarakat dan pengusaha di kota Sipiro mulai tertarik dengan usaha angkutan bus umum dengan bergabung dengan ODP Sibual Buali. Singkat cerita, pada tahun 1995, Pak Haji Abdul Hasan Siahaan ini telah memiliki sekitar 30 unit bus bermerek Sibual Buali yang melayani di trayek Sipiro 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 Medan dan trayek-trayek pendek lainnya. Pada tahun 1995, Pak Haji Abdul Hasan dicalonkan menjadi ketua atau direksi oleh sebagian anggota Sibual Buali. Namun, aspirasi tersebut ditolak mentah-mentah karena beliau bukan merupakan putra daerah asli kota Sipiro. Alasan tersebut membuat Pak Haji Abdul Hasan Siahaan berkecil hati dan pelan-pelan memutuskan dan memikirkan untuk keluar dari persatuan otobus Sibual Buali tersebut. Tidak mudah memang mendirikan perusahaan otobus sendiri, apalagi perusahaan itu adalah perusahaan tandingan untuk perusahaan yang sudah senior dan sudah melegenda seperti Sibual Buali tersebut. Keputusan sudah bulat, beliau harus mendiri dan harus berdikari. Tepatnya pada tahun 1997, Pak Haji Abdul Hasan Nasution resmi mendirikan sebuah perusahaan otobus baru dengan nama CV Sipiro Nauli Express yang disingkat SINEX. Warna dan lipuri sangat identik dengan bus Sibual Buali, namun dengan tambahan anak panah di tulisan Sipiro Naulinya. Nama Sipiro Nauli Express diambil dari tiga kata yaitu Sipiro, Nauli, dan Express. Sipiro merupakan kota tempat berdirinya perusahaan otobus ini, Nauli yang dalam bahasa batak berarti indah atau yang permai. Express dapat juga diartikan sebagai cepat atau sebagai angkutan yang cepat dan tepat. Gambar anak panah pada merek Sipiro Nauli dimaknai sebagai anak panah yang melesat menuju sasarannya. Dengan bergerak maju seperti anak panah, bus Sipiro Nauli diharapkan mampu maju dan berkembang terlepas dari apapun rintangan yang akan dihadapinya. Gabungan ketiga kata tersebut ditambah dengan filosofi anak panah dapat dimaknai sebagai Sipiro Nauli adalah kota yang indah dan permai yang dapat dijangkau dengan menaiki bus Sipiro Nauli Express yang handal cepat dan tepat. CP Sipiro Nauli Express berkantor pusat di jalan paske nomor 4A kota Sipiro. Sejak berdiri, Sipiro Nauli langsung menantang hagemonis sang suksesor di trayek yang sama. Karena SDM dan kenderaannya hampir sama, Sipiro Nauli dengan cepat diterima kehadirannya oleh masyarakat kota Sipiro dan kota-kota yang dilintasinya. Kehadiran Sipiro Nauli membuat kesatuan si Bual Buali perlahan runtuh dan kehilangan tajinya guys. Perlahan tapi pasti, Sipiro Nauli telah melampaui berbagai masa sulit dan telah berhasil mematenkan namanya di trayek Sibolga, Padang Sidempuan, Gunung Tua, Pasir Pangarian, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Sipiro, Padang Sidempuan, Toba, Pematang Siantar, Medan. Berawal dari penantang, kini menjadi sang juara, membuat manajemen Sipiro Nauli tak boleh lengah. Perlahan tapi pasti, dalam beberapa tahun ini, Sipiro Nauli telah mengganti armadanya di lintas Sidempuan Jambi, Sidempuan, Palembang, menjadi bus besar Mercedes-Benz. Walaupun kebanyakan masih tipe manual, tapi membuktikan bahwa Sipiro Nauli sudah semakin maju guys. Armada Sipiro Nauli saat ini terdiri dari Mercedes-Benz OH1518, 1521, dan 1526 elektrik, serta cold diesel dan mikrobus. Karuseri yang digunakan beragam, karena kebanyakan bus bekas diantaranya ada Laksana, Karuseri Aduputro, Restu Ibu, Afta, Raizontosa, dan beragam model bus rombakan bengkel karuseri lokal. Livri yang dipakai masih sama seperti ketika awal berdiri, dengan ciri khas anak panah kuning yang mengarah maju. Dengan warna dasar yang sama, walaupun motif garis-garisnya ada sedikit perbedaan antar generasi. Armada bus Sipiro Nauli selalu diberi nomor pintu sebagai identitas armadanya. Selain itu, sebagian kru juga menjuluki armada yang mereka kendarai. Sipiro Nauli telah meningkatkan status badan hukum perusahaan menjadi perseroan terbatas mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga, nama perusahaan telah berubah menjadi PT Sipiro Nauli Express. Sepeninggal Pak Haji Abdul Hasan Siahaan, Sipiro Nauli dikelola oleh generasi kedua yang dipimpin oleh Haji Mohardi Aman Siahaan, putra beliau. Dan armada Sipiro Nauli saat ini kurang lebih 30 unit bus besar, 30 unit bus medium, dan beberapa puluh bus mikro. Selain melayani bus antar kota baik dalam provinsi maupun antar provinsi, Sipiro Nauli juga menyediakan bus kepedalaman atau desa-desa di sekitar kota Sipiro. Perusahaan otobus Sipiro Nauli juga melayani carteran baik untuk wisata ataupun pesta-pesta atau keperluan lainnya guys. Berdiri sejak tahun 1997, tanpa terasa sudah 25 tahun Sipiro Nauli berkarya dan melayani di bidang transportasi angkutan bus umum di lintas Sumatera. Demikianlah perusahaan otobus Sipiro Nauli yang berasal dari kota Sipiro, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Semoga ke depan akan semakin maju dan semakin bagus kualitas pelayanan serta armada busnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini hingga ke akhir. Sampai jumpa pada video sejarah bus yang lainnya. Jangan lupa follow instagram at mrhandy underscore official dan juga tonton tiktok at mrhandy underscore youtube. Terima kasih, Horace. Terima kasih telah menonton video ini.